Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, ketemu lagi dengan Alfi disini di channel Aitekno Dalam video kali ini, aku mau rekomendasiin HP 1 jutaan terbaik yang patut dipertimbangkan edisi akhir Juni 2023 Nah, sebelum lanjut ke inti video, dukung channel ini dengan subscribe, comment, and share Dan jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya Oke, gak usah berlama-lama, langsung kita bahas Di urutan yang pertama ada HP dari Aitekno S23 4G Yang telah resmi diruncurkan pada bulan Mei lalu Smartphone kelas entry-level ini mempunyai beberapa sektor yang sangat menarik Terutama RAM yang berkapasitas besar Sebagai nilai jual utamanya, smartphone dengan harga 1,5 juta ini membawa RAM berkapasitas besar yaitu 4-8GB Untuk performanya, smartphone ini mengusung prosesor Unisoc T606 yang terbilang cukup mumpuni Untuk menjalankan berbagai game Prosesor ini diproduksi dengan teknologi pemrosesan 12nm yang tergolong irid daya Sedangkan untuk Antutu, HP ini berhasil mendapatkan skor sebesar 231.874 poin Sangat jarang sekali vendor memberikan fitur refresh 90 khas pada jalan smartphone entry-levelnya Fire ini sendiri mempunyai ukuran seluas 6.6 inch dengan resolusi HD plus 720 x 1612 pixel Yang akan memanjakan saat menonton video Panel IPS LCD memiliki kualitas yang tergolong baik Bagian kamera, HP ini hadir dengan kamera utama 50MP Serta kamera depan 8MP Jika kalian tertarik dengan smartphone ini dibanderol mulai harga 1,4 jutaan Link pembelian ada di deskripsi Dan berikut ringkasan spesifikasinya Lanjut ke rekomendasi yang kedua Ada Infinix Hot 30 Infinix Hot 30 memiliki performa tinggi sehingga sangat cocok untuk menunjung aktivitas berat Chipset yang digunakan adalah Mediatek Helio G88 Dengan fabrikasi 12nm yang dipadukan dengan RAM 8GB Serta memori internal 128GB Dengan spesifikasi HP tersebut, HP ini sukses memperoleh store Antutu Benchmark di angka 253.000 Sedangkan pada sektor layar panel yang digunakan adalah IPS LCD seluas 6.78 inch Layar tersebut memiliki resolusi sebesar 1080 x 2460 pixel Mendukung refresh rate 90Hz dan memiliki tingkat kecerahan layar hingga 500 net Berkat kamera belakang beresolusi 50MP, HP ini mampu menghasilkan foto dan video berkualitas tinggi Sedangkan pada bagian depan tersemat satu lensa beresolusi 8MP serta dual LED flash Spesifikasi baterainya pun tidak mengecewakan dengan kapasitas sebesar 5000 mAh didukung 33Wh charging Smartphone ini mampu bertahan hingga seharian penuh dalam pemakaian normal ataupun berat Nah, jika kalian tertarik, smartphone ini dibanderol di saran harga Rp 1,9 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Berhenti ke urutan yang selanjutnya yakni Tecno POVA Neo 2 Hadir di kelas mid-rank, sebagai smartphone gaming baterai 7000 mAh adalah spesifikasi yang paling diconjolkan Hal ini menjamin aktivitas kalian bisa bertahan seharian penuh tanpa ada gangguan Tecno POVA Neo 2 dilengkapi dengan teknologi fast charging sebesar 18W Untuk mendukung performanya, smartphone ini dibekali dengan chipset gaming mediatek Herio G85 dengan fabrikasi 12nm Tak hanya sampai di situ, HP ini menyediakan pilihan memori yang terbelah luas Yakni 6GB RAM dan memori internal sebanyak 256GB Sedangkan pada sektor layar, smartphone ini memiliki layar 6.82 inch menggunakan panel IPS LCD dan sudah mendukung refresh rate 90Hz Dengan spesifikasi tersebut, smartphone ini memperoleh skor AnTuTu benchmark di angka 200 ribuan poin Selain itu, HP ini pun menawarkan spesifikasi kamera yang juga mumpuni Pada frame kotak di bagian belakang terdapat kamera dengan konfigurasi 64MP Lensa utama 12MP, lensa ultrawide 5MP, lensa makro dan 5MP sensor kedalaman Untuk harganya sendiri, smartphone ini dibanderol kisaran harga 1,8 jutaan Buat kalian yang tertarik, bisa cari di link pembelian ada di deskripsi Dan berikut ringkasan spesifikasinya Selanjutnya, di urutan yang keempat ada Realme Narzo 5TA Dapur pacu dari smartphone ini kembali menjauhkan chipset pesutan Mediatek yakni Helio G85 Fabrikasi 12nm HP ini mencatat skor AnTuTu mencapai 216.667 poin Angka yang cukup tinggi untuk sebuah smartphone di kelasnya Beralih ke bagian depan, smartphone ini ditampil dengan layar penuh mini drop berukuran 6,5 inch Yang memiliki resolusi HD+, 1600x720 pixel dengan rasio layar pribadi mencapai 88,7% Soal kemampuan fotografinya hadir dengan konfigurasi lensa utama 50MP Dan kamera belakangnya lensa potret monochrome dan lensa makro 2MP Sementara untuk kamera depan tersedia lensa 8MP Kemudian disuplai daya Realme membenamkan baterai berkapasitas 6000mAh 18W fast charging Dengan kapasitas sebesar itu, daya tahan HP ini tidak perlukan lagi Soal harga, Realme Narzo 5TA dibanderol kisaran harga Rp 1,6 jutaan Link pembelian ada di deskripsi Berikut ringkasan spesifikasinya Lanjut ke rekomendasi yang terakhir ada Realme C35 Sebagai smartphone yang entry level yang telah hadir di Indonesia, Realme C35 membawa dukungan spesifikasi dan desain yang menarik untuk bersaing dengan kompetitor lainnya HP ini mencatat skor AnTuTu di angka 225.392 poin Smartphone ini membawa dukungan chipset Unisoc Tiger T612 dengan 12nm yang diklaim mempunyai kinerja stabil dalam mencerangkan aplikasi Dan sistem operasi Realme Year Edition Android 11 hadir dengan 2 varian Yang ini RAM 4x64GB serta 4x128GB Pada bagian depannya, terdapat layar penuh 6,6 inch dengan resolusi Full HD Plus Teknologi IPS LCD dan tingkat kecerahnya 600nits yang dapat membuat mata penggunanya nyaman dalam melihat konten Beralih ke urusan fotografi, Realme C35 hadir dengan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP, makro 2MP, dan lensa manuform 2MP Sementara kamera depannya memiliki resolusi 8MP dengan sensor IMX355 Untuk ketahanan baterai, smartphone ini dibekali dengan baterai 5000mAh dengan dukungan fast charging 18W Jika kalian tertarik membelinya, Realme C35 dibanderol mulai harga 1,8 jutaan Link pembelian ada di deskripsi Berikut ringkasan spesifikasinya Itu dia 5 smartphone terbaik di ring harga 1,5-1,9 jutaan saat ini Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe channel dan share juga nyalakan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe channel dan share video selanjutnya Terima kasih telah menonton dan share video selanjutnya